malah yang harus disiapkan yaitu centong nasi dari bahan plastik kita hanya membutuhkan tiga saja serta tiga tutup botol plastik bekas pada bagian tepi ketiga tutup botol plastik buatlah garis menggunakan spidol garis tersebut posisikan diagonal dengan menggunakan katar buatlah potokan kecil mengikuti garis yang telah dibuat pada ketiga tutup botol plastik tersebut selamat menikmati ini bagian tepi tutup botol plastik yang sudah saya potong dengan posisi diagonal proses berikutnya rekatkan ujung gagang centong nasi berbahan plastik pada bagian dalam tutup botol perkataan menggunakan lem bakar perkataan juga dilakukan pada centong nasi berbahan plastik yang kedua serta yang ketiga pada tutup botol plastik dan jangan lupa untuk memperhatikan posisi gagang atau posisi centong nasi berbahan plastik pada tutup botol plastik buat lubang kecil pada bagian tengah tutup botol plastik masukkan ruci roda motor pada lubang yang telah dibuat pada tutup botol plastik dan juga masukkan pada tutup botol plastik yang kedua serta yang ketiga posisikan ketiga centong nasi dengan jarak yang sama kemudian buatlah garis menggunakan spidol pada bagian tepi tutup botol plastik selanjutnya proses perkataan menggunakan lem bakar agar perkataan tidak susah maka kalian harus melepaskan terlebih dahulu kedua bagian tersebut perkataan antar tutup botol plastik direkatkan menggunakan lem bakar dengan menambahkan lem bakar pada bagian tepi tutup botol plastik pastikan garis yang telah dibuat pada bagian tepi tutup botol plastik lurus yang perlu kalian siapkan cukup botol yaku saja kita hanya membutuhkan satu botol yaku serta kawat dengan ukuran 2 mm sebelum melakukan proses sebelumnya kawat diluruskan terlebih dahulu bisa menggunakan tangan ataupun menggunakan batuan stang ujung kawat dibengkokkan seukuran lebar stang selanjutnya kawat dilengkungkan mengikuti bentuk botol yaku saya menggunakan alat bantu untuk melengkungkan kawat tersebut diwajibkan ukurannya sama persis seperti botol yaku ini mengantisipasi agar botol yaku tetap dalam kondisi lebih bagus lakukanlah proses pelengkungan seperti pada video lengkungkan sedikit saja kemudian bekokkan kembali menggunakan stang potong kawat secukupnya lakukan hal yang serupa pada potongan kawat yang kedua prosesnya seperti pada proses yang pertama rekatkan menggunakan isolasi hitam karena isolasi hitam ini sangat kuat rekatkan kawat tersebut pada botol yaku lakukan hal seperti pada video selamat menikmati terima kasih kukan lilitan beberapa saya menggunakan empat lilitan saja kemudian diikat menggunakan simpul mati tongsisa tali menggunakan gunting tambahkan lem bakar pada kedua ujung gawat yang dililit wajah telah dilekungkan pada salah satu ujungnya posisikan pada benang kemudian seperti pada video putaran kawat pada benang hanya diputar sebanyak 4 hingga 5 putaran saja tambahkan lem bakar ini dengan menggunakan stang tekuk kedua kawat tersebut kemudian dipelintir sambungan paralon dengan ukuran 3 per 4 sambungan tersebut berbentuk buruk T siapkan dua tutup botol plastik bekas pada bagian tengahnya buatlah lubang menggunakan ruji motor dengan menggunakan gunting buanglah bagian tepi pada tutup botol plastik selain menggunakan gunting kalian juga bisa menggunakan katar sambungan paralon berbentuk huruf T pada lubang yang searah tambahkan lem bakar pada bagian tepinya kemudian dekatkan tutup botol plastik yang telah dipotong bagian tepi sekolah Memangkan lem bakar kemudian masukkan ke lubang sambungan paralon Posisikan botol yakul pada paralon dengan cara memingatkan kawat yang pilih adalah menggunakan stang agar semakin kuat Jika perlu, kalian bisa menambahkan menggunakan lem bakar Potong kawat yang tidak digunakan Paralon dengan ukuran 3x4 tim Pada ujungnya dirapikan terlebih dahulu Potong paralon sekitar 3 cm Bersihkan bekas potongan Pemotongan dapat dilakukan menggunakan gergaji besi ataupun gergaji kayu Dengan menggunakan kompor, bakarlah sejenak saja Kemudian pipihkan menggunakan kayu untuk mengapitnya Kalian bisa membersihkan bekas pembakaran Bisa menggunakan cutter Agar lebih maksimal, kalian bisa menggunakan amplas Pada bagian tengah paralon Posisikan ruci roda sepeda motor Panaskan menggunakan setrika listrik Namun sebelumnya sudah ditambahkan kertas Untuk mengantisipasi paralon yang panas menempel pada setrika listrik Proses ini bertujuan agar paralon Sesuai dengan ukuran atau bentuk ruci roda sepeda motor Gunakan spidol untuk membuat tanda pas berada di sebelah ruci sepeda motor pada bagian paralon Kemudian buatlah lubang kecil menggunakan ujung katar Masukkan baut pada lubang yang telah dibuat Namun tambahkan satu ring pada bagian bawah kepala baut Dan juga tambahkan satu ring dan juga pasang mur bautnya Baut tersebut berfungsi agar pada saat paralon mengupdate ruci sepeda motor Tidak mudah bergeset bahkan terlepas Saatnya kita akan merakit dari sebuah bagian yang telah kita buat Jika ada gagang sapu yang tidak digunakan Salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam paralon Dengan menggunakan tali ikat pada ujung bambu ataupun galam Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat Jika ada hal yang ingin tanyakan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Selamat mencoba dan semoga berhasil Bagi kalian yang baru menemukan ide gratifu channel Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan tidak lupa tekan tombol like-nya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya tetap di ide gratifu channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!